Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Oke kawan-kawan Pada video kali ini Saya akan berbagi informasi Tentang akibat kelalaian saat mengisi bahan bakar Mudah-mudahan dengan contoh pada video ini Bisa menginspirasi kita semua Untuk lebih berhati-hati Saat melakukan pengisian bahan bakar Baik pada jenisnya maupun pada jumlahnya Pada awal Januari tahun 2021 Salah satu dari saudara kita Mengalami masalah Beliau mempunyai mobil Ranger T6 Yang pada saat mengisi bahan bakar Yang seharusnya solar Ternyata dimasukkan bensin Setelah beliau berjalan kira-kira 1 km Dan berhenti untuk mengisi udara pada ban Mesin dimatikan Dan pada saat mau dihidupkan lagi Ternyata kendaraan sudah tidak bisa hidup Kemudian saya bertanya Apakah beliau mendengar suara kasar Pada saat mesin hidup Karena jika suaranya tidak kasar Ada kemungkinan mekanisme engine Tidak mengalami kerusakan Setelah dilakukan pengurasan solar Pada tangki Filter Juga supply pump Dilakukan juga service injector Dan pada saat injector mau dipasang Maka saya sarankan agar injector tetap dikembalikan Ke posisi aslinya Yaitu jika silinder 1 dipasang lagi Ke silinder 1 dan seterusnya Setelah injector yang sudah diservis Pada salah satu bengkel Dipasang kembali Dan ternyata mobil sudah hidup Hanya saja pada kenal pot Terdapat banyak asap Dan juga suaranya kasar Sampai ada beberapa kawan beliau Yang menyarankan untuk overhaul Seperti yang kita lihat pada video berikut Seperti yang kita lihat Asap sangat tebal Dan suara mesin kasar Dan juga bincang Seakan-akan terjadi benturan pada mekanisme engine Setelah saya mengamati video yang dikirimkan oleh beliau Saya masih berpendapat bahwa kemungkinan besar Injector masih belum sempurna Walaupun ada klaim dari yang menservis injector sebelumnya Bahwa injector dalam kondisi bagus Ketika beliau menanyakan apakah ada kemungkinan pistonnya kena atau rusak Maka saya menyarankan Jika memang injektor sudah yakin 100% bagus Tidak ada salahnya mengecek pistonnya Hanya saja sebelum mesin diturunkan Saya menyarankan untuk di cek dulu Kondisi injection feedback Dari masing-masing injektor dengan scan tool Dan ternyata setelah dilakukan pembongkaran engine Tidak ditemukan adanya kerusakan Bahkan menurut informasi beliau Celah ujung dari ring piston Hanya 0,50 mm Dan menurut saya Data seperti itu masih baik Karena secara umum Celah ujung ring piston untuk mesin diesel Biasanya sekitar 0,40 sampai 0,60 mm Karena itu untuk yang kesekian kalinya Saya menganjurkan kepada beliau Untuk dilakukan pengecekan terhadap injektor Karena rumah beliau yang berada di daerah Jawa Barat Maka saya menyarankan untuk menservis injektornya Di bengkel Satya Pratama Engineering Jalan Kamal Raya nomor 9 RT2 RW8 Cengkareng Jawa Barat Dan setelah diservis Hasilnya seperti yang kita lihat ini Asap sudah hilang total Tidak ada sama sekali Dan suara mesin juga sudah relatif halus Hanya ada sedikit sekali Suara kasar dan Masih kurang halus Hal ini dikarenakan Karena injektor yang diservis hanya Satu buah Karena itu saya menganjurkan kepada beliau Untuk dibawa kembali Ke Cengkareng beserta kendaraannya Untuk dilakukan pemeriksaan pada keempat injektornya Oke kawan-kawan Semoga informasi ini ada manfaatnya Terima kasih Dan semoga Anda sekeluarga selalu sehat Dan dalam lindungan Tuhan yang maha pengasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih